Oke guys, balik lagi bersama saya, Riva Uchiha Kemarin kita sudah membahas cara kirim save Oke, ini ada videonya kemarin ya Video tentang ngirim fail backup ke Gmail Dan juga laporan keuangan dan juga statistik penjualan voucher ke Gmail Kalau misalnya kalian belum nonton video yang kemarin Silahkan lihat di channel saya, channel teknisi Wifi Ada juga yang bertanya, channel saya kok berganti nama ya Gimana ya? Mungkin iseng gitu ya, keisengan anak muda gitu Jadi channelnya berganti, yang tadinya Jahranet berganti ke teknisi Wifi Oke, jadi kita kali ini akan membahas sesuatu yang sedikit berbeda ya Kan sekarang lagi hangat-hangatnya nih masalah hacker ya Jadi ada salah satu dari teman saya, pengguna Minitig dan juga pengusaha hotspot voucheran juga Yaitu RTRW.net ini Menanyakan hal yang sedikit sama dengan kasus yang saat ini sedang trend ya Di kalangan masyarakat Yaitu, apakah Minitig itu aman dari serangan hacker? Apakah tidak akan pernah kebobol Mikrotik kita gitu kan? Atau caranya gimana sih supaya mikrotik kita tidak terbobol? Untuk Minitig sendiri, saya tidak bisa memastikan bagaimana caranya supaya aman ya Apalagi hacker itu terus berkembang ya Hack itu caranya selalu berbeda-beda tergantung dari Mungkin misalkan hacks Tahun ini seperti ini caranya Mungkin ke depannya sudah beda lagi metodenya Kurang lebih seperti itu Jadi tidak bisa memastikan aman atau tidaknya ya Kalau saya pribadi ya Bagi saya orangnya tidak mau Memastikan sesuatu yang belum terjadi Menurut saya Jadi saya dengan gampangnya saya akan bilang Ya saya hanya manusia Jadi hanya bisa berusaha Tidak bisa memastikan sesuatu yang belum terjadi Oke kurang lebih seperti itu ya Untuk jawaban saya Masalah Minitig ini aman atau tidak Kurang lebih seperti itu Untuk masalah Mikrotik aman atau tidaknya Untuk itu tergantung dari settingan kalian Hal yang paling sering terjadi Pembobolan Mikrotik Itu melalui VPN Remote Tahu kan kalian VPN Remote VPN Remote ini banyak banget kita Yang jual ya Banyak banget yang jual Dan kita pergunakan Keuntungan menggunakan VPN Remote Misalkan kita pakai Minitig nih Coba kita login Minitig dulu Oke Nah ini dia Sudah login Nah keuntungan user manager atau Minitig itu kan kita bisa Dengan mudah Management hotspot Mikrotik Nah kalau misalnya kalian yang belum tahu Apa itu Minitig Minitig itu Pengganti user manager bawaan Mikrotik ya Atau yang disebut user man atau webfig ya Kurang lebih seperti itu Ya maaf kalau misalnya ada yang salah Jadi dengan Minitig ini Kita nggak perlu lagi pakai user manager bawaan Mikrotik Kita pakai user manager eksternal seperti ini Nah penggunaan Minitig ini Ini lebih lengkap Sekali lagi saya nggak bisa memastikan Karena ini terus berkembang ya Teknologi Mikrotik terus berkembang Semakin tahun semakin banyak kebutuhan gitu kan Jadi baik bawaan user manager Itu pasti akan terus berkembang Dan juga Minitig juga Terus berkembang Sesuai dari requestan Para pengguna Minitig Nah jadi menu di dalam Minitig Kelengkapan di dalam Minitig Itu saya berterima kasih kepada Seluruh subscriber dan juga pengguna Minitig Yang sudah melaporkan bug Minitig Dan juga request menu-menu dalam Minitig Jadi sampai seperti ini Di dalamnya ada buat foster Inject Jadi voucher langsung masuk Tanpa harus dimasukkan voucher Biasanya untuk CCTV Terus ada rumah Di sini rumahan ya Metode rumahan itu biasanya Binding bypass ya Kalau misalnya kita biasanya terkenal Lalu PPOW Dan juga acara ya Free Wifi Di dalam sini ada genera dan lain sebagainya Kurang lebih banyak ya Ada yang ini masalah keuangan Dan yang tren juga kemarin itu Masalah login SSL Di sini sudah disediakan juga Dalam Minitig Balik lagi ke dalam Keamanan tadi Hal yang paling sering kan terjadi Karena menggunakan VPN remote Jadi saran saya ya Kalau misalnya kita menggunakan VPN remote Pastikan VPN remote kita ya Jangan pasti murahnya lah Pilih juga ya Kualitas Dan juga Masalah keamanan Sekali lagi Kalau misalnya masalah keamanan Oh Saya gak selalu Kalau ditanya Aman gak sih Pasti aman gak sih Saya selalu bilang Saya cuma bisa berusaha Kalau gak bisa seperti itu Sesuai apa yang saya bisa Sesuai apa yang saya Kemampuan saya Nah Kalau misalkan Mungkin kalau misalnya Kata Orang jaman sekarang Kita itu butuh Bukti Oke lah Gak bisa Menjanjikan sesuatu gitu kan Tapi butuh bukti Ada bukti gak gitu Bahwa Sudah berusaha Semaksimal mungkin Oke Disini saya akan menunjukkan Bukti bahwa VPN remote dari Minitik itu Sudah berusaha Semaksimal mungkin ya Kita exit dulu Exit Oke Ini ada di bagian ini ya Kalau misalnya Kalian belum Mendaftar atau menggunakan VPN remote Minitik Kalian bisa Klik di menu VPN remote Di dalam situs Minitik ya Ini bisa gratis 3 hari Bisa juga Bayar Boleh 30 hari Per 10 ribu Jadi boleh 60 hari Boleh 50 hari Tinggal kali-kalikan aja sih Jadi 10 ribu 30 hari 20 ribu 60 hari 30 ribu Berarti 90 hari 40 ribu Berarti 120 hari 50 ribu Berarti 100 150 150 ya 150 hari Lalu Kita pencet disini Kita pencet Nah kalau Oke belum masuk Kalau misalkan Sudah masuk ke bagian ini Kalian pengen bukti Apa benar sih VPN Minitik ini Sudah bekerja Dengan semaksimal mungkin Jadi saya tidak Menjanjikan bahwa ini aman Disini sudah Ada Peringatannya ya Ini adalah usaha Saya dalam melakukan Blok Dalam mengamankan VPN remote Yaitu berbagai Blok login Blok ini Blok itu sudah kita Terapkan di dalam VPN remote Dan juga Kita juga Melampirkan Blok IP Hacker ya Atau Orang-orang yang Telah melanggar Ketentuan di atas Seperti ini Kita lihat disini Ini update Tanggal 16 ya Nah ini banyak Banget emang Ketika kita Menggunakan VPN VPN remote Pasti banyak banget Hacker yang Mencoba masuk Atau mencoba Meretas mikrotik kita Ciri-ciri mikrotik Yang sedang Diretas Yaitu Seperti ini Gambarnya Ini ada keterangannya Oke Seperti ini Masih ragu Tolong perhatikan Gambar di bawah ini Nah ini ciri-ciri Mikrotik yang sedang Dicoba Untuk diretas Yaitu banyak banget Log merah Seperti ini Yang dilakukan Via API Via Taillet SSH Dan lain-lain Kebanyakan Ini terjadi Melalui VPN remote Yang kita gunakan Jadi saya sarankan Untuk tidak menggunakan VPN remote Yang sembarangan Sembarangan ya Apalagi Apalagi yang Gratisan Bisa jadi Bagus Gak apa-apa Tapi nama juga gratis Gak apa-apa Ya cuman resiko Ya tanggung sendiri Kan gitu Kurang lebih Seperti itu ya Rekomendasi Ini hanya Rekomendasi Artinya Lebih baik Yang lebih baik Menggunakan VPN Yang berbayar Kalau misalkan VPN remote Minitik Saya tidak bisa Menjanjikan Tapi disini Saya membuktikan Kurang lebih Seperti itu ya Disini ada list IP-IP Yang diblokir Sekarang ya Ini update Setiap hari Ini otomatis Kalau update Ini adalah Semua IP-IP Yang melakukan Seperti Aktivitas yang Kurang normal Gitu Port 88 Juga port Google Itu seperti Aktivitas Tidak normal Ya karena dia Mana nih Biasanya ada Port 88 Ini dia Ini IP DNS Kadang dia Selalu request Jadi Mungkin Salah satu filter Tadi Menganggapnya Hal tidak Normal Lebih seperti itu Ya Gak ada masalah Gak ada efek Sama sekali Karena VPN Tetap bisa digunakan Karena tadi Saya sudah coba Kan login Kedalam Minitik Saya bisa masuk Ya Misalkan Nah Gak ada masalah Karena Tepat 88 Di blok Bapak Wuhis Oke Wuhis Ini Kalau misalkan Kita cek Cuman Ya Pakai Proxy Ya Bukan Country Ya Ada Sebenarnya Si Pelakunya Mungkin Ya Cuman Kebanyakan Melakukan Proxy Jadi Kita Gak bisa Menjudge Ini IP Betul Apa Palsunya Kan Kita Gak Bisa Karena Sekarang Itu Pakai Proxy Ya Biasanya Oke Jadi Banyak Banget Ya Ini Sudah Membuktikan Bahwa Kita Melakukan Pertahanan Yang Lumayan Bisa Dibuktikan Kurang Lebih Seperti Itu Untuk VPN Remote Minitik Sedangkan Untuk Minitik Ya Aman Gaknya Saya Sama Seperti Ini Hanya Bisa Berusaha Dan Tidak Bisa Menjanjikan Sesuatu Sedangkan Kalau VPN Remote Sama Juga Cuman Bedanya Di VPN Remote Saya Melampirkan List IP 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 Yang Yang Sudah Melanggar Ketentuan Kurang Lebih Seperti Itu Ya Untuk Kedepannya Apakah Bisa Di Hack Atau Tidak Bisa Di Hack Sekali Lagi Tidak Bisa Menjanjikan Saya Bisa Berusaha Nah Bagi Kalian Yang Mikotik Banyak Banget Log Seperti Ini Seperti Digambar Seperti Ini Ya Banyak Melanget Warna Merah Ya Cepat Cepat Untuk Menggunakan Atau Mengganti VPN Remote Yang Kalian Gunakan Lebih Seperti Itu Kalau Misalkan Gak Ada Gak Ada Log Seperti Ini Bersih Ya Berarti VPN Remote Kalian Itu Sudah Bagus Karena Banyak Banget Yang Lebih Bagus Dari VPN Remote Minitix Saya Gak Bisa Gak Mungkin Gak Mungkin Gak Mungkin Gak Mungkin Gak Ada Yang Lebih Bagus Dari VPN Remote Saya Pasti Ada Banyak Di Dunia Ini Banyak Banyak Orang Yang Lebih Pinter Dari Saya Kurang Lebih Seperti Itu Kan Jadi Selama Tidak Ada Gambar Seperti Ini Berarti VPN Remote Yang Kalian Gunakan Itu Aman Lalu Ada Kasus Dimana Kalau Kita Tidak Menggunakan VPN Remote Tapi Kau Kena Hack Juga Mikrotik Ya Itu Ada Penjelasannya Disini Dia Menggunakan Brute Sama Metodenya Menggunakan Brute Ross Terjadi Melalui Jaringan Lokal Karena Jika Melalui Jaringan Lokal Karena Iya Bener Jadi Kalau Kita Menggunakan Jaringan Loka Tidak Menggunakan VPN Remote Berarti Jaringan Publik Online Ya Kalau Loka Pasti Kita Sudah Tahu Sepelakunya Karena Pasti Orang Yang Deket Dengan Kita Artinya Di Sekitaran Kir Namanya Ini Kan Usaha RTRW Net Pasti Ya Pasti Hanya Lingkup Daerah Kita Sendiri Ya Gak Mungkin Dari Orang Lain Dari Luar Jaringan Terus Apa Ini Beneran Ada Jika Jaringan Lokal Oke Jadi Beneran Jika Beneran Ada Beneran Ada 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 Yang Pakai Beneran Dari Jaringan Lokal Walaupun Itu Gak Mungkin Ya Pasti Karena Kita Pasti Tahu Ya Berarti Masalah Dari Kita Sendiri Ada Mungkin Karena Hal Semacam Ya Oke Jadi Kalau Misalkan Beneran Ada Kita Terkena Hack Tidak Menggunakan VPN Remote Itu Ya Karena Masalahnya Itu Ada Di Diri Kita Sendiri Mungkin Kurang Sodako Atau Hal Semacam Yang Membuat Tetangga Tidak Senang Ya Ini Bener Buat Ini Lebih Seperti Itu Ya Itu Kasus Dimana Hack Mikrotik Sering Terjadi Ya Kurang Lebih Seperti Itu Mungkin Cukup Sekian Aja Jawaban Dari Saya Ini Tepat Kan Tanyaan Dari Temen Saya Bahwa Aman Gak Sia Kurang Lebih Mungkin Dia Namanya Ragu Ya Tambah Lagi Ini Kan Masalah Hacker Ini Isu Yang Sedang Hangat Di Indonesia Saat Ini Jadi Karena Adanya Kasus Hake Mungkin Dia Jadi Agak Berpikir Yang Aneh Kurang Lebih Seperti Itu Ya Apalagi Takut Ada Wajar Namanya Manusia Ya Oke Itu Aja Ini Adalah Hanya Jawaban Saya Jawaban Singkat Jika Ada Kesalahan Kata Dan Perbuatan Saya Minta Maaf Ya Dan Tidak Bermaksud Untuk Menyinggung Apapun Tidak Menyinggung Apapun Seperti Itu Ini Hanya Murni Jawaban Saya Dan Saya Tidak Bisa Mastikan Apapun Kurang Lebih Seperti Itu Saya Hanya Bisa Berusaha Sebagai Manusia Saya Hanya Bisa Berusaha Yang Terbaik Sesuai Dengan Apa Sesuai Sesuai Dengan Kemampuan Saya Bahkan Ibar Dengan Kemampuan Yang Semaksimal Mungkin Yang Saya Bisa Kurang Lebih Seperti Itu Ya Jadi Apa Yang Saya Bisa Saya Luangkan Di Dalam Minitik Mulai Dari Keamanannya Dan Juga Fitur Fiturnya Dan Request Request Dari Seluruh Subscriber Kurang Lebih Seperti Itu Ya Jadi Saya Tidak Bisa Menjanjikan Sesuatu Yang Belum Terjadi Ataupun Apapun Kurang Lebih Seperti Itu Kalau Sesuatu Yang Sudah Terjadi Itu Namanya Bukan Menjanjikan Tapi Kenyataan Namanya Seperti Ini Bukti Kenyataan Kurang Lebih Seperti Itu Semoga Teman Saya Jadi Mulai Dengan Jawaban Ini Bisa Sedikit Tenang Kurang Lebih Seperti Itu Ya Walaupun Menurut Saya Jangan Pernah Merasa Nyaman Untuk Menghadapi Hack Selalu Waspada Tetap Waspada Kurang Lebih Seperti Itu Ya Karena Hack Terjadinya Hack Ya Karena Kitanya Sendiri Lalai Ya Entah Karena Kita Namanya Terbiasa Dengan Kenyamanan Ya Kita Lupa Mengamankan Sandi Password Dan Lain Lain Ya Sebar Seenak Ya Kurang Lebih Seperti Itu Oke Terima kasih Sudah Menonton Jika Ada Salah Kata Tentu Perbuatan Saya Minta Maaf Saya Rifai Ujiha Terima Sudah Menonton Jangan Lupa Like Subscribe Juga Comment Ditunggu Video Berikutnya GoPro Terima Sebar